Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kalian yang mau nonton video ini Sebelum dilanjutkan Sekali lagi Mas Tulus tegaskan Mas Tulus tidak pernah memaksa Untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan Dan tidak pernah memaksa untuk Menerapkan kemudian Mempercayai segala sesuatu yang ada Di video ini, oke? Suka tonton, tidak suka, silahkan di skip Terima kasih orang baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita lanjut tonton videonya Saya tegaskan sekali lagi Bahwasannya saya tidak membuka praktek Dimanapun dan tidak menerima Tarif berapapun Terima kasih Jangan lupa Like, comment, dan subscribe ya Terima kasih orang baik Jangan lupa Subscribe Like Dan juga kok Jangan lupa di vlog ya guys Jangan lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Aduh batuk lagi Nanti dipotong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Dan juga Salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Oficial Dimanapun kalian berada Masih Mbak Novi Masih sponsornya Mbak Novi Yang punya baju Sampai Mama Ita gini Baju ini Anjar terus Pokoknya Tamperh Aku tuh banyak banget baju Makanya teman-teman aku minta tolong Jangan ngirimin baju ya Dalam hati Sampai mau ngirimin lu baju ya Selamat pagi Yang sudah ada jika malam Untuk para subscriber Big Tulus Oficial semuanya Yang di kesempatan hari ini Mungkin sedang menyimak video ini Untuk yang baru pertama kali Mas Tulu ucapkan salam kenal Jangan lupa di pencet tombol subscribe Dihidupkan tombol loncengnya Kemudian buat kalian Yang sudah sering bolak-bolak di tangan kesini Jangan lupa di pencet tombol like Suka gak suka harus di like Tapi gak boleh begini ya Harus begini Yang begini Oke Yang begini jangan di pencet Oke Terus kemudian Kalau memang penting di share Satu lagi Mas Tulu minta sedekah kalian Dengan tidak men-skip i Skip iklan Gitu ya Selamat pagi Siang sudah ada jika malam Untuk para subscriber Big Tulus Oficial Semua tanpa terkecuali Dari Sabang Sampai Marokin Dari Papua Sampai Pulau Rote Di kesempatan hari ini Edisi ke 4 Desember 2021 Eh Ini buat tayang besok Sorry Aduh nyebutin tanggal lagi ya Ini buat tayang di hari Minggu ya teman-teman Nanti hari Senin Insya Allah ada video lagi ya Karena kayaknya hari Senin sih Mas Tulus gak mungkin bisa bikin video Karena Mas Wardi Insya Allah hari ini Sudah untui ke Jakarta Doain biar selamat sampai tujuan ya Saudaraku Amin Oke Aku mau ucapkan terima kasih banyak Buat kalian yang sudah Men-support Mas Tulus Sudah Apa namanya Memberikan semangat Buat Mas Tulus Tanpa terkecuali Buat semuanya Saja yang masih cinta sama Mas Tulus Terima kasih banyak Terima kasih Sudah mau membantu sedekah Meskipun dalam kondisi Mas Tulus secara Secara Nasional sudah Mas Tulus bilang Ya oke lah Sudah ditutup Tapi masih banyak yang mau membantu Silahkan pokoknya Mas Tulus tidak tutup Secara Secara Apa ya Secara global Intinya Mas Tulus masih buka Kalau teman-teman masih mau bantu Terus masih punya rezeki Ya mau gak langsung Di-Mas Tulus aja Intinya disitu ya Buat yang mau bantu sedekah Nasibok Ditunggu Nasiboknya kita harganya minimal 12.000 rupiah Maksimal terserah kalian Buat yang mau sedekah Gimana caranya Mas Tulus Bisa klik kolom deskripsi Ada nomor rekening BR Atas nama Tulus Rianto Minimal 12.000 Maksimal terserah kalian Unlimited Pokoknya semuanya Terima kasih banyak Dan Untuk minyak bidara Ternyata juga sudah Habis Guys Jadi Baru ada di hari Kamis Minyak bidara baru ada hari Kamis ya Teman-teman Yang sudah order Terima kasih banyak Tapi sementara Mas Tulus skip dulu Nah Teman-teman yang mau pesan minyak bidara Gimana caranya Mas Tulus Kegunaannya apa sih Itu bisa buat mengobati Berbagai macam jenis penyakit Gatal-gatal Gatal yang sudah lama Alhamdulillah sih Banyak yang sembuh Gatal yang sudah menua banget Yang sudah lama banget Yang sakit gatal Tapi yang sudah sangat lama Itu bisa sembuh Katanya di Menggunakan minyak bidara tadi Nah Teman-teman yang mau pesan minyak bidara Gimana caranya Silahkan klik kolom deskripsi Ya Buat yang mau sedekah Tapi di jalurnya Mas Tulus Atau diam-diam secara kepada Mas Tulus Dalam arti begini Maksudnya sedekahnya kan sekarang Untuk masjid dan lain sebagainya Gak Mas Tulus buka Kecuali untuk Nasi box Yang masih membantu Yang lain masih diperlukan sebetulnya Ya Di Cianjur itu masih butuh 100 buah Al-Quran Sampai detik ini Masih butuh 100 buah Al-Quran Kemudian Di Garut Masih ada yang membutuhkan Yang namanya Mukena Di Garut butuh 7 sampai 20 Mukena Untuk di Garut Kemudian Di Cianjur juga Yang membutuhkan Al-Quran itu Juga membutuhkan minimal 4 atau 8 buah Bukhlam untuk di masjid Untuk di musola mereka Jadi sebetulnya Masih banyak yang dibutuhkan Makanya Sekarang teman-teman Kalau mau nyawer Mas Tulus Request lagu dan lain sebagainya Mungkin Mas Tulus Bila larikan ke situ Sehingga bisa dilarikan ke Al-Quran Dan juga ke lampu Bukhlam yang dibutuhkan sekarang Nah Yang masih mau bantu Silahkan Klik kolom deskripsi Nyari kontaknya Mas Tulus Pengen ngobrol sama Mas Tulus Langsung Boleh langsung Klik kolom deskripsi aja Ada Whatsapp Ada Instagram Dan lain sebagainya Terus kemudian Nomor rekening BRI Atas nama Tulus Rianto Kalau nasibuk 12.000 rupiah Yang lain Unlimited Minimum maksimumnya Gak ada batasan Teman-teman yang mau bantu Silahkan saja ya Hubungi Mas Tulus Di nomor yang ada Di kolom deskripsi Oke Matur Sembani sudah membantu Sedekah Dengan mentransfer beberapa Rezekinya Untuk membantu nasibuk Terima kasih banyak Semoga Allah tukar Dengan rezeki yang melimpah lagi Allah tukar dengan kesehatan Allah mudahkan Segala urusan baiknya Allah sehatkan badannya Kemudian Allah kabul segala hajatnya Melalui cara jadinya bersedekah tadi Sedekah nasibuk juga Masih ada beberapa Kemudian sedekah Bumi juga kemarin Ada yang masuk 100.000 rupiah ya Teman-teman ya Terima kasih banyak Masih ada yang transfer Langsung ke rekening DBS juga kok ya Pokoknya Kalau masih ada Mas Tulus terima Tapi Mas Tulus tidak memaksa Intinya Mas Tulus tidak open donasi Gitu ya Terima kasih banyak Juga buat Mbak Yanti Aduh Mbak Yanti Yang dari Walery Walery Semarang Kendal ya Mbak Kendal apa Walery sih Itulah pokoknya Mbak Yanti itu kerja di Taiwan Semenjak pertama kali channelku ada Beliau itu sudah mengenal Kemudian Bahkan Mbak Yanti Nisma Taufik Ya Itu termasuk orang-orang pertama Dimana dibentuknya rumah orang baik Atau Rob Grup Rob Yang kita bikin di Whatsapp Dan ternyata sudah berjalan 2 tahun Kemarin kebetulan beliunya Sempat pulang Pengen Setop kerja Kontraknya habis di Taiwan Kemudian pulang ke Semarang Atau ke Kendal Jadi mampir ke Jakarta Dan sudah silaturahmi Dia tamunya Tapi dia yang repot sendiri Bikin bubble Dia masak sendiri Yang nyuci piring Segala macem Mbak Yanti Selamat sampai tujuan Belum ada kabarnya sih Sekarang sudah sampai atau belum Belum ada kabarnya Tapi semoga Selamat sampai tujuan Ya Inti nih Gawani re Kopernya gede banget Pokoknya Matur Sembanuan Mbak Yanti sudah mampir ke sini Bukannya Aku yang kerepotan Malah dia yang repot Yang tak repoti loh ya Kemarin dia yang sebuah beres-beres Mau ini Ngukur ini Ngukur ini Katanya mau bikin horde Yang mau ini Mau ini Terserah Karap Karap Mbak Yanti Aku main terimu Dia yang masak Dia yang nyuci piring Dia yang bikin bubble Dia yang Pokoknya gitulah Rame-rame Tapi seru ya Terima kasih banyak Oh iya Aku mau kasih sedikit informasi Maaf teman-teman Mas Tulus itu ulang tahunnya Masih tanggal 6 Desember Dan Kemarin pas kita ngumpul Itu ada beberapa kiriman buket Yang isinya itu uang Maaf Kalau yang ini dari ponakanku ini Nih Kalau yang ini dari keponakanku ini Jelas Ini dari Novianti Yang disamping rumahnya Mas Tulus Yang dulu juga anggota nasibok Nah ini kalau ini dari Ponakan Dari Mbak Novianti Nah pertanyaanku adalah Ini ada buket lagi Kemarin pas kita lagi Nongkrong Saksinya Mbak Yva Jadi aku tuh pagi-pagi Aku tuh pagi-pagi bikin status Kan temenku bikin buket kan Aku bikin status Enak kali Ulang tahun dikasih buket Enak kali ya gitu Dan Ternyata teman-teman Tuh Datang lagi Ini yang pertama Ini buket yang pertama Yang datang Kemudian Ini bisa di Apa namanya Belum ketemu Siapa pengirimnya Jadi aku gak tau Ini yang ngirim siapa Nah temen-temen subscriber Kalau memang kalian merasa Mengirim ini Mas Tulus minta tolong Konfirmasinya ya Biar Mas Tulus bisa bilang Terima kasih Tapi kalau memang Gak mau mengaku Juga Alhamdulillah Pokoknya Mas Tulus terima Terima dengan ikhlas Tak pikir tadinya itu Palsu uangnya Tapi ternyata Kata Mas Taufik Uangnya asli Uang real Pokoknya Matur Sembahan Nuhun Bertukar dengan rezeki yang berkah barokah Aku gak tau siapa pengirimnya Sampai sekarang belum ketemu Soalnya kata-katanya begini nih Selamat ulang tahun Gendutku Doa terbaik buat kamu Aku sempat nanya di grup Grup rumah orang baik Kan biasanya manggil aku Gendutku disini Nisma Dan Nisma juga gak ada Konfirmasi apa-apa Berarti ini bukan dari Nisma Nah teman-teman yang ngerasa ngirim Ayo konfirmasi ke Mas Tulus Biar Mas Tulus bisa bilang terima kasih Gak ngaku juga gak apa-apa sih Tapi terima kasih banyak Yeh Terima kasih Dan ulang tahunnya masih tanggal 6 Rek Kado tuh Rek Nyampenya udah banyak banget Rek Itu ada kado macem-macem Yang sudah sampai kesini Masih tanggal 6 ya teman-teman Bukan sekarang ya Aku bingung Bingung naroknya Soalnya takutnya banjir Rumah Mas Tulus kan banjir Nanti kalau kebanyakan kado Gitu loh dalam arti Siapa yang mau ngasih lo kado Oke Sudah terlalu lama ya Berapa tuh 8 menit Waduh Nanti aku dikomplain lagi Disini tuh ada salah satu subscriber Yang luar biasa sempurna Luar biasa perfect Yang kerjaannya tuh ngomelin aku Eh salah Pokoknya salah wih Bapak ingin ya Nah Aku pengen bahas ini teman-teman Jadi beberapa hari yang lalu Setelah Mas Tulus bikin video soal Yang ingat mungkin video tentang Yang Mas Tulus bilang Mas Tulus pusing Atau kepalanya punya Gara-gara Dapet virasat soal air laut Yang meluap dan lain sebagainya Itu ada Mas Taufik juga Sama Mbak Iva disini Kebetulan waktu itu Dan Posisinya adalah Pada hari itu Atau pada waktu itu Pas banget Terilis ataupun keluar Eh sesudahnya ya Sesudahnya Sesudahnya aku bikin video Kemudian besoknya rilis Informasi atau surat edaran Yang beredar di wilayah Banten Cilegon Sampai ke Jakarta bagian utara Jakarta utara pademangan Juga ada edaran Surat edaran dari BMKG Bahwa akan adanya Potensi bencana tsunami Nah Banyak teman-teman subscriber yang DM Teman-teman subscriber yang DM ke Instagram Sampai ke WhatsApp-WhatsApp itu Jumlahnya lebih banyak banget Kemudian Ada beberapa komentar juga Yang menyarankan Mas Tulus Membahas ini Makanya Mas Tulus pengen bahas soal ini Kira-kira Segi pandang Mas Tulus Menurut Mas Tulus sendiri Apakah ada kemungkinan Akan terjadi yang namanya Musibah Besar tadi Apakah itu Kita bakal kulik Sekarang Dikulik kita hari ini ya Dikuliki Dikuliti Tulus Nah Edaran itu memang Saya terima juga Kebetulan teman-teman kan Memang subscriberku itu Kalau stalkingin sesuatu Waduh Kalau ngasih info Mereka tuh ter-the best Terbaik Mereka tuh kalau ngasih info Tulus Mas Tulus Bahas ini Bahas ini Semua itu Apa ya Semacam mereka tuh Kayak ngasih Ngasih Kelu Tapi sekaligus sama bukti-buktinya Entah itu link video Entah itu foto Bahkan Mas Tulus memang baca Surat himbawan dari BMKG tadi Soal potensi bencana Yang terjadi di Cilegon Kemungkinan terjadi di Cilegon Itu Antara akhir sampai awal tahun Katanya Akhir Desember Eh Sorry awal Desember Sampai pertengahan Desember Kalau tidak salah Tolong klarifikasi ya teman-teman Tolong di kolom komentar Nah Jadi aku dikirimin Foto Soal himbawan Kalau Apa namanya Akan ada potensi tsunami Di Wilayah Cilegon Banten Nah Beberapa hal yang Kenapa Mas Tulus Setrek juga membahas ini Karena sebetulnya Mas Tulus Desember Sampai Januari Itu ada preparing Untuk acara Getring Di Anyer Percaya atau tidak Makanya Mas Tulus Pengen bahas ini Mas Tulus Desember ini Pertengah Akhir Desember Sampai sama awal Januari Itu ada Mau reading acara Di Anyer Itu acara gathering Dari kantor Tapi digelarnya di Anyer Nah itu Kenapa Mas Tulus Pengen bahas ini Ya sekalian aja Biar kita buka ya Ada sesuatu apakah Dan apa yang kira-kira Mas Tulus rasakan Kemudian Ada feeling dan juga Firasat apa Tentang kemusibah ini Apakah betul Akan terjadi tsunami Dan lain sebagainya Kita mulai bahas sekarang Gini Sebagian besar orang Akan beranggapan Bahwa memang Di akhir tahun itu Selalu akan ada musibah Apalagi Banyak yang menurutkan Kalau tanggal 26 Desember Itu adalah Sebuah pertanda yang gak baik Akan adanya musibah yang sangat besar 26 Desember Katanya loh ya Karena Salah satu musibah besar Yaitu Gempa bumi Dan juga tsunami Yang ada di Aceh Itu terjadi Di tanggal 26 Desember 2006 Kalau tidak salah Dan Banyak yang memperkirakan Banyak Banyak ahli spiritual Yang mengatakan Kalau tanggal 26 Desember Itu adalah Hari kiamat kecilnya Ada kiamat kecil Di tanggal 26 Desember 2021 Menurut Mas Tulus Gimana Teman-teman Dari hari Apa itu ya Mas Tophie Kesini hari apa ya Kalau gak salah sih Hari Antara hari Kamis Atau hari Jum Hari Rabu Kalau tidak salah Rabu atau Selasa Itu Mas Tophie Kesini Kita bikin video Yang soal Mas Tulus Muntah-muntah Setelah bikin video Dan Mas Tulus Sampai upload ke Instagram Itu kenapa Mas Tulus upload begitu Sebetulnya bukan faktor pendorong Dan lain sebagainya Bukan Tapi memang aku pengen Pengen seril mungkin Karena aku diajari sama Mbak Iva Mas Tulus Kalau mau ngerasain sesuatu Daripada nanti terlambat Mendingan langsung ditulis saja Entah di status Entah di posting Dan lain sebagainya Jadi biar Kami itu juga bisa tahu Maksudnya kami bisa Ada jejak digital Yang bisa Mas Tulus Buktikan ke orang Ketika bilang Kalau Mas Tulus itu Palsu atau bohong Jadi Mbak Iva Mengajarkan aku seperti itu Jadi kemarin Pas kelar syuting Aku pusing Aku upload status langsung Aku bikin story di Instagram Dan juga di Youtube Kalau tidak salah Saya sengaja bikin itu Supaya Oh ingat jamnya Jam segini Saya merasakan ini Kelar syuting Saya merasakan itu Dan itu betul Itu real banget teman-teman Apakah sampai sekarang Sudah sembuh Mas Tulus pikirannya Belum Secara Secara fisik Sembuh secara total Untuk rasa yang kemarin Mas Tulus rasakan Dari hari Rabu Sampai sekarang Soal gejolaknya Laut Sampai sekarang Belum sembuh banget Jadi Mas Tulus itu Tiba-tiba bisa oleng Yang tiba-tiba begini Kayak orang ngantuk Banget gitu Nanti ngantuk sebentar Tuh gua bios re Padahal Ini posisi di Jakarta Lagi dingin banget Cuacanya Di Jakarta itu Lagi hujan Gak hujan Malah baru Baru grimis Tapi mendung gelap Jadi kondisinya Sedang tidak baik Memang Tapi adem gitu loh Tapi Mas Tulus Sering banget Rasa gerah Lalu Biasanya sih Memang aku jarang tidur siang Ya teman-teman Tapi Beberapa hari setelah hari Rabu Sampai hari ini Sampai sekarang Kalau siang itu Nguantuk Nguantuk banget Dan Ya Ada satu hal yang Pengen aku ceritakan disini Terserah ya Mau dianggap apa Terserah Tapi Memang betul Mas Tulus punya Firasat yang gak bagus Sangat tidak bagus Dan Agak berat sih teman-teman Ngomongin ini Karena kan Apa ya Berhubungan dengan sesuatu Gitu loh Berhubungan dengan sesuatu Dan Ya seperti yang Mas Tulus Bilang sebelumnya Di sela-sela Suara gemuruh Air Yang di BMKG Dinyatakan 20 meter ya Eh 8 meter Kalau tidak salah 20 meter Dan Si cerondol itu Bilangnya ya Memang 20 meter Dia tidak Tidak mengatakan 20 meter Tapi dia mengatakan Ancang-ancang dari Dari Kediamanku Sampai ke atas Atap Depan kontrakan Dan dari situ Sampai omah kaya Tingginya airnya Berarti Aku menghitung Mengakumulasi jumlahnya Sekitar 20 meter Dan Terondol mengatakan Itu terjadinya di laut Sebetulnya Dari dalam laut Tetapi sekali lagi Setelah beberapa hari ini Aku masih mendengar Suara orang-orang Mengucapkan tasbih Suara orang-orangnya Masih nangis Teriak-teriakan Tapi Aku gak tahu Sebetulnya Ini nih Hanya sekedar Apa ya Apa ya teman-teman Sesuatu yang bermanfaat Atau tidak Maksudnya bener atau gak Aku masih bingung Sampai sekarang Masih kedengeran Kalau aku fokuskan Makanya jujur ya teman-teman Aku sampai kemarin Maghrib Aku gak mau sholat Jujur aku takut sholat Ketika aku sholat Aku gak mau sholat Mas Taufi kok Pik Gue kalau lagi begini Ngapain jadi takut sholat ya Pik Kalau sholat itu Teman-teman Langsung kayak yang Habis-habis Tahiyah-tahir tuh ya Langsung kayak yang Allah Rasanya sakit Kayaknya aku takut Aku takut banget Gambarannya gak bagus Soalnya Bener-bener gak bagus Teman-teman Jadi Sekarang sudah sangat Gelombang tinggi Dan itu terbukti Kemudian BMKB Ngeluarin Pemberitahuan lagi Atau sholat edaran Ada kemungkinan Bencana Tsunami Dan lain sebagainya Itu hal yang memang Gak bisa dipungkiri lagi Itu hal yang gak bisa Dibohongi Dan BMKG sudah melihat Dari potensi yang terjadi Gitu loh teman-teman Aku sampai pergi ke mall Kemarin aku Meeting soal acaraku Yang di Anyer Meeting soal acara Yang di Anyer loh ya Mengomongin acara Yang di Anyer Duduk di salah satu Restoran Cepat saji Di Central Park Mall Di Jakarta Barat Itu tuh badanku kayak gini Sampai aku Gini Temanku sampai begini Tulus Gak apa-apa kan Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Cuman aku ngerasa Lagi duduk Itu tuh kayak Yang Gimana sih guys Kursinya tuh Kan kalau di mall itu Getaran karena ada Apa Lift Kemudian ada Eskalator Mungkin juga ada Tapi kebetulan Restoran saya tuh Di bagian bawah Saya restorannya Di lantai LLG Di deket parkiran Ada restoran Di deket supermarket Di situ Jadi saya makan di situ Jadi sangat tidak memungkinkan Ketika saya duduk itu Merasakan getaran dari Eskalator Ataupun lift Itu gak mungkin sama sekali Karena saya sangat jauh dari lift posisinya Dari eskalator tuh jauh Karena itu di pojok Restoran tempat saya makan itu di pojok Dan itu saya ngerasain yang Teman-teman Aku tuh sampai Karena teman-teman Sebagian besar ada yang tau kan Aku kayak gini Tulus Gak apa-apa kan Gak apa-apa Jadi setiap jam Setiap Eh Sorry setiap menit Setelah aku menyadari Mendingan aku ngobrol sama mereka Ketika aku fokus diam Itu tuh badanku kayak yang Eh Kayak Kayak gede gempa bumi gitu loh guys Dan itu tuh tak rasain beberapa Hari sampai sekarang Dan pinggangku Sorry Kemarin Kemarin malam pinggangku Ya Allah guys Hebat sakit lagi Sakit lagi sampai sakit banget Tapi Ya biasa aja Sakit banget Tapi gak Gak yang Gimana-gimana gitu Aku rasanya biasa aja Pinggangku sakitnya Nausubillah Tapi perasaanku biasa aja Kesimpulannya Kesimpulannya ya teman-teman Kalian nanya Mau ada tsunami atau tidak Sebetulnya Mas Tulus di Celegon Menurut Mas Tulus apa Dari presentase 60% Ada kemungkinan tsunami Di daerah-daerah yang disebutkan Sama BMKG Presentase dari saya 60% ada kemungkinan Tetap hati-hati ya teman-teman Tetap waspada Teman-teman ku yang di Jakarta Utara Bagian deketnya malah Hati-hati Teman-teman Celegon juga Hati-hati Gak gampang gak jadi saya guys Gak mudah jadi saya ya Ketika Allah kasih Pandangan atau firasat yang gak enak Itu kita kayak kesiksa sendiri Kayak kita tuh Gak mau nyampe Terima kasih 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 Bagaimana cara membuatnya Mas Tulus mereka membuat dengan Meminta kepada Tuhan mereka masing-masing Terima kasih 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 Terima kasih